Selama bulan Ramadan, Lampion khas Kota Semarang alias Tengtengan marak dijual. Alhasil, prajin pun meraup untung lumayan dibandingkan hari besar lainnya. Inilah Tengtengan, Lampion khas Kota Semarang yang hanya dijual saat bulan Ramadan tiba. Mbak Komidi Putar, Lampion ini punya ciri khas unik yakni siluet gambar bergerak di dalamnya. Pembuatan Tengtengan menggunakan barang bekas sehingga ramah lingkungan dan memangkas biaya. Biasanya, pembeli adalah anak kecil yang terpukau bayangan gambar berbentuk pesawat sampai gerobak. Suka beli? Beli apa itu? Lampion. Lampion. Gambarnya apa saja dalamnya itu? Burung. Burung. Tengtengan di mana, Teng? Di panjang. Di depan rumah. Di depan rumah. Tadi harganya berapa beli? Rp. 25. Rp. 25. Rp. 25. Beberapa tahun terakhir, Tengtengan mulai dijual di tiap perayaan hari besar Islam. Termasuk di saat puasa, di mana penjualan selalu udah setiap hari. Ini kan sebenarnya dulunya itu untuk penerangan kalau kita mau ke musola atau masjid bertraweh atau untuk membuka sahur-sahur gitu. Jadi buat penerangan di wilayah kita, jangan dulu kan belum ada penerangan, cuma ini pengganti penerangannya. Satu ketengtengan dihargai Rp. 15.000 hingga Rp. 35.000. Dalam sehari, perajin bisa menjual 70 buah Tengtengan dengan berkeliling kampung saat sore tiba. Hisuf Hanggara melaporkan untuk NET.